Sayang sama anak bukan diletakkan anak di celah ketia, sayang sama anak bukan dikasih satu kamar, di dalam kamar ada TV, dalam kamar ada laptop, dalam kamar ada handphone, bukan itu bentuk sayang kepada anak, sayang anak serahkan dia ke pondok pesantren, bukan menyiksa anak, bukan menderita meletakkan anak di pesantren, tapi belajar bagaimana dia belajar hidup. Saya baru sadar itu sekarang Bapak Ibu, dulu pun waktu tinggal di pesantren sore-sore, temenung juga di bawah pokok melinju, jangan-jangan aku ini anak angkat, sampailah hati umat ini dicampakkan ya aku ke pesantren, tempat tidur baru boleh dijamah kasurnya jam 10 malam, tak ada boleh memegang kasur, satu kamar 20 orang macam susun sarden, jam 10 malam baru boleh pegang kasur, kalau jam 8 dipegang ditulis sama Jasus, besok dilaporkan ke Kismur Ta'alim.